Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, ada Borneo FC Samarinda yang harus berbagi poin dengan PS Barito Putra di Laga Piala Presiden 2022 yang dihelat di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu kemarin. Hasil kacamata atau 0-0 didapatkan, walau tim pesut etam diungkulkan, kondisi tim lawan yang bermain 10 pemain di babak kedua akibat Frans Sokoi mendapat kartu kuning keduanya. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Seaslija, mengakui hasil yang sedikit mengecewakan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Ridwan. Nah pada gelaran Laga tersebut, hasil imbang didapatkan oleh kedua tim dengan skor 0-0. Namun di satu sisi, Borneo FC Samarinda sebenarnya mendapat keuntungan di mana sempat bermain dengan full tim. Sementara tim lawan hanya bermain dengan 10 pemain lantaran salah satu pemainnya mendapatkan kartu merah akumulasi kartu kuning keduanya pada kira menit 65. Nah atas hasil yang didapat tersebut pelatih Borneo FC, Milomir Seaslija, mengakui sedikit kecewa dengan hasil yang didapat. Karena seharusnya tim dan pemain maksud saya itu mampu memaksimalkan kesempatan tersebut untuk meraih kemenangan. Namun hasil seri harus didapatkan. Demikian Sarah Dita, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Ridwan dan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!